sempat berhembus isu jika Rizky Bilar diboykot televisi lantaran kasus dugaan KDRT terhadap sang istri, Lesti Kejorah. Seperti yang diungkapkan oleh pengacara Rizky Bilar, suami Lesti Kejorah tak peduli bila karirnya hancur di dunia hiburan usai kasus KDRT. Tetapi sejauh ini, Rizky Bilar berharap tak bercerai dari istrinya, Lesti Kejorah. Ada pun Lesti melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT pada 28 September 2022. Kepada polisi, Lesti mengaku mengalami beberapa tindak kekerasan dari dibanting hingga dicekik sang suami. Lantaran tersandung kasus tersebut, karir Rizky Bilar di dunia hiburan pun terancam berakhir. Sebab, Komisi Penyiaran Indonesia sebelumnya memberikan imbauan agar tak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Rizky Bilar juga telah diberhentikan dari salah satu program TV. Namun rupanya, Rizky Bilar disebut tak peduli bila karirnya hancur lebur. Hal itu diungkap oleh pengacara Rizky Bilar, ADR Phil dalam akun Instagram at Rumpi Garis Bawah Gossip pada Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam unggahan tersebut, pengacara Rizky Bilar mengatakan kliennya tak mempermasalahkan bila karirnya berakhir di jagad hiburan. Tetapi, AD menyebut Bilar masih berharap agar rumah tangganya dengan Lesti bisa diperbaiki. Dia sih enggak ada masalah mau karirnya hancur mau enggak, tapi yang penting dia tidak pisah dengan istrinya. Ujar AD Efril Bilar juga disebut enggan bercerai lantaran mencintai istrinya. Terima kasih telah menonton!